Pembahasan Soal CPNS Materi Sejarah Indonesia Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928 adalah A. Diiklarkannya Sumpah Pemuda Pembahasan Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 menghasilkan iklar Sumpah Pemuda Nomor 2 Kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang disebut D. Romusa Pembahasan Pada masa penjajahannya Jepang menggerakkan sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa Nomor 3 Latar belakang keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya Pembahasan Latar belakang dekret Presiden 5 Juli 59 adalah Yang pertama Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu I tahun 1955 Tidak dapat menjalankan tugasnya Yang kedua adanya ketegangan yang terjadi antara partai politik dalam Konstituante yang berkepanjangan Nomor 4 Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah C. Melindungi kekayaan negara Indonesia Pembahasan Segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia Adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia Maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda Nomor 5 Dasar hukum dari pemerintahan Orde Baru adalah B. Super Semar Pembahasan Surat perintah 11 Maret atau Super Semar adalah dasar hukum dimulainya Orde Baru Dengan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1 tahun 1955 adalah B. Membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 Pembahasan Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1 tahun 1955 Tidak dapat menjalankan tugasnya Yaitu membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 Nomor 7 Di bawah ini yang bukan merupakan isi Dekret Presiden 5 Juli 59 adalah D. Pembentukan DPRS Pembahasan Pembahasan Isi Dekret Presiden 5 Juli 59 adalah Pembubaran Dewan Konstituante Kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS Pembentukan MPRS dan DPAS Nomor 8 Berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah E. Paham mengenai penjajahan Pembahasan Kolonialisme adalah usaha menyatukan daerah koloni atau jajahan Yang berada di luar wilayah negaranya di bawah satu komando Nomor 9 Di bawah ini kebijakan merkantilisme adalah D. Mendapatkan loka mulia sebanyak-banyaknya Pembahasan Kebijakan merkantilisme antara lain sebagai berikut Berusaha mendapatkan loka mulia sebanyak-banyaknya Meningkatkan perdagangan luar negeri Mengembangkan industri berorientasi ekspor Meningkatkan pertambangan duduk sebagai tenaga kerja industri Melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian Nomor 10 Imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri Karena bertujuan untuk A. Mengembangkan perekonomiannya Pembahasan Tujuan dari imperialisme modern adalah mencari tanah jajahan Untuk kepentingan ekonomi dan kebutuhan industri Nomor 11 Isi dari perjanjian turdisilas antara Sepanyol dan Portugis adalah C. Sepanyol mendapatkan hak atas wilayah jajahan Portugis Pembahasan Perjanjian turdisilas merupakan kesepakatan antara Sepanyol dan Portugis mengenai pembagian dunia ke dalam dua wilayah kekuasaan Menurut garis turdisilas yang disetujui oleh Paus Julius II Garis turdisilas membentang dari Kutub Utara ke Kutub Selatan melalui Kepulauan Verde di sebelah barat Nua Afrika Atas dasar perjanjian turdisilas, Sepanyol diberi hak untuk melayani dan menguasai negeri-negeri di sebelah barat Sedangkan Portugis dapat menguasai negeri-negeri di sebelah timur Nomor 12 Isi perjanjian bungaya antara Sultan Hasan Utin dan VOC adalah A. VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar Pembahasan Isi perjanjian bungaya antara lain VOC memperoleh hak monopoli dagang di Makassar Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterjam Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Buni dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar A. Rupalaka diakui sebagai Raja Buni Nomor 13 Tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru yaitu E. Keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 Pembahasan Keluarnya Super Semar merupakan tonggak sejarah mulainya Orde Baru 14 Tujuan setiap pelita di Indonesia adalah C. Meningkatkan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Pembahasan Pelita adalah pembangunan 5 tahun Suatu pembangunan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya Nomor 15 Kemenangan Golkar pada pemilu 1997 mempunyai arti bahwa D. Dukungan kembali kepada suwarta untuk menjabat presiden Nomor 16 Tindakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada lawan-lawan politiknya adalah B. Menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah Pembahasan Mahasiswa dan intelektual mengelar gelombang demonstrasi terhadap pelaksana pemerintah pada masa Orde Baru Mereka memprotes tindakan-tindakan Orde Baru yang dengan mudah menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah Nomor 17 Pada tahun 1997 Pemerintah membentuk badan penyihatan perbankan nasional yang bertugas C. Mengawasi peredaran uang yang berputar pada bank-bank seluruh Indonesia Pembahasan Mulai tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank dan membentuk BPBN atau badan penyihatan perbankan nasional yang bertugas mengawasi 40 bank yang bermasalah Nomor 18 Hal yang menyebabkan kebangkutan VOC berikut ini kecuali C. Adanya persaingan dengan kelompok dagar lain Nomor 19 VOC didirikan dengan tujuan sebagai berikut kecuali C. Membentuk pemerintahan tandingan 20 Pokok-pokok peraturan tanam paksa atau lain seperti tercantum di bawah ini kecuali C. Hasil tanaman itu diserahkan pemerintah dan jika harga yang ditaksir melebih pajak Kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat B. Belanda mengakui kedaulatan RI melibuti Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan isi perundingan B. Tinggar Jati 22 Penyerahan kedaulatan RIS dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 Wakil dari Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan RIS di Belanda adalah B. Muhammad Hatta 23 Komisi Tiga Negara atau KTN bertugas C. Menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda 24 Melalui RRI tanggal 1 Oktober 1965 Dibah ini yang mengumumkan oleh Maijen Soeharto adalah kecuali D. Telah ditemukan 6 jenderal di sumur tua lubang buaya 25 Raja yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah D. Sultan Hasanuddin 26 Penyebab kemunduran Kerajaan Samudera Pasai adalah C. Diserang oleh Kerajaan Aceh 27 Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung pada C. April 1955 28 Prasastimua Rakaman merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari masa kerajaan B. Kutai 29 Naskah teks proklamasi ditandatangani oleh I. R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia Penandatanganan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut dilakukan atas usul D. Soekarni 30 Organisasi politik yang pertama di Indonesia adalah D. Indisiparti Demikian penjelasan dari saya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar